Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel aku Shoki Ulva buat kamu yang baru mampir di channel aku aku cek selamat datang dan selamat kenal aku Ulva episode video kali ini aku akan membahas tentang per dunia per alisan salah satunya adalah pensil alis tulis pensil alis yang harganya affordable banget yaitu pensil alis dari produknya Salsa di video sebelum-sebelumnya aku bikin video tutorial makeup aku sering menggunakan pensil alis dari Salsa nah tadaaa ini pensil pensil alis dari Salsa ini bener-bener recommended kenapa karena satu adalah harganya murah dua satu pensil dia sudah bisa mendapatkan warna hitam dan coklat jadi aku saran ini buat kamu dan itu hasilnya juga sangat pigmenter banget selain itu pensil alis Salsa ini ukurannya sangat panjang ini udah aku routing jadi sebenarnya itu panjang kurang lebih 20 cm jadi panjang banget jadi karena mungkin dia ada dua sisi warna yang berbeda sehingga ukurannya panjang nah ini adalah pensil alis dari Salsa kau bisa lihat sendiri ini aku review ke kalian semuanya satu sisi hitam dan satu sisi coklat terus ini aku coba aku usapkan ke terlapak tangan maaf ke punggung tangan aku dan ini hasilnya dibilang awet juga biasa aja sih intinya sesuai lah dengan harganya tuh kan ini udah keluar warnanya dan bikin alis kamu bagus banget so kamu harus lihat aku hasil ketika aku udah pakai pensil alis di alis aku di video ini aku belum gunakan pensil alis jadi aku pengen gunakan pensil alis menggunakan produk dari Salsa ini sehingga kalian semuanya bisa tahu selain itu untuk bentuknya ini dia sudah dapat spoolie jadi ini enak banget terus kemudian ada rautanya jadi simpel banget buat kamu yang mau keluar kota ataupun kemana aja kamu ke pergian dia bisa dibawa kemana-mana cuma karena ukurannya yang panjang sehingga dimasukkan ke tas itu bakalan nggak muat apalagi kalau dimasukkan ke poch makeup peralatan yang pertama aku butuhkan adalah kaca sama pensil alis ini pertama kali aku sisir menggunakan spoolie nya kemudian aku bingkai alis aku menggunakan pensil alis dari Salsa ini nah kebetulan aku ambil warna coklat jadi nanti kamu bisa lihat perbandingan antara warna coklat dan warna hitam sisi yang berbeda perlu kalian ketahui bahwa bikin alis itu gampang banget tergantung kalian harus ngikutin bentuk alis kalian jadi kalau misalnya kamu ingin bikin alis yang natural usahakan jangan terlalu tebal kita ambil bagian yang belakang aja dan pelan-pelan aja oke yang paling penting adalah kamu ketika kamu membaworkannya menggunakan spoolie nah itu yang biasanya bikin alis kita terlihat natural kemudian kamu bisa menutupin di bagian yang kekurangan antara sisi sisinya pinggir pinggirannya itu menggunakan concealer jadi alis kamu nanti bakalan kelihatan rapi terus aku bikin garis di tengah aku mau ngecek apakah alis aku tuh udah simetris atau belum biasanya pakai cara itu biar memudahkan udah simetrisnya selamat menikmati nah udah selesai bikin alis waktunya kita ngarsir tipis-tipis menggunakan spoolie secara penahanan aja supaya gradasi antara depan itu biar pas dan belakang itu biar hasilnya itu lebih naturalisasi oke, nah ini kalau misalnya kamu ngarsir itu kamu harus yang sabar ya intinya ketuk, kamu kalau bikin alis itu gak boleh buru-buru kalau kamu buru-buru, hasilnya gak bakalan oke nah udah selesai kamu bisa ngelihat sendiri itu bagian hitam dan bagian warna coklat hampir sama kan, karena alis aku tuh udah warna hitam gitu jadi kalau dipakein coklat ataupun hitam hampir sama aja segini aja ulasan aku tentang alis jangan lupa like, komen, dan subscribe dan selalu pantingin channel youtube aku karena aku bakalan setiap hari aku usahain untuk aku nge-review ke kalian semua untuk aku nge-vlog ke kalian semua dan ngasihin tips, tutorial vlog daily, apapun itu oke, terima kasih buat kamu yang udah like, komen, dan subscribe bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh